Intro Sore hari itu saya launching kampung Buang Semangke Desa Saku ke Jamatan Golik Dalam rangka menggalakkan salah satu program prioritas sambas berkemajuan yaitu One Village One Product, OVOP serta memaksimalkan hasil perpanian dan perkebunan Bupati Sambas Haji Satono S.O.C.M.H meloncing kampung Semangka di Desa Sagu ke Jamatan Galing Rabu 13 Desember 2023 Tampang sepanjang hamparan kebun Semangka milik salah seorang petani muda milenial Haliadi menyambut kedatangan Bupati beserta rombongan antara lain Ketua TPPKK Kabupaten Sambas segenap Kepala OPD, Forkopimcam, Perangkat Desa Sagu, Toko Masyarakat, dan Warga Sekitar Haliadi saat ditemui mengatakan bahwa dia mulai berkebun tahun 2021 dan selalu berhasil sampai saat ini dengan total lahan sekitar 3 hektare dengan hasil 1 kali panen mencapai 20 ton atau sekitar 100 juta rupiah Haliadi juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perkenannya datang mengunjungi kebun petani milenial di Desa Sagu seraya berharap agar pemerintah daerah dapat memfasilitasi sarana pendukung untuk pendistribusian hasil panen Semangka tersebut Awal mulainya saya berkebun itu awalnya tahun 2021 berhasil waktu ya Nah, berkebun lagi, lanjut lagi, berhasil lagi Lanjut lagi itu berhasil lagi 12 lahan saya sekitar 3 hektare semuanya jadi kami disitu petani milenial di kampung Sagu itu yang udah digarap lahannya yang ditanami Semangka sekitar belasan hektare saat itu yang berhasil sekitar 20% buah yang keluar udah sekitar 20 ton kalau diuangkan saat itu 3.500 harga 1 kilo pun kita jual ke luar negeri itu ada harganya 5.000 per kilo jadi sekitar 100 juta berhasil sekali panen tahun kami 3 kali putaran jadi kami hanya minta untuk transportasi kami pengeluaran buah itu oke terima kasih Pak Bupati sudah datang ke kampung kami itu di Desa Sagu dalam rangkaian panen Semangka kita itu kegombok tani milenial Bupati Sambas saat kedatangannya mengatakan sangat berbahagia melihat potensi hasil kebun Semangka yang dihasilkan salah satu petani muda Sambas dengan 1 tahun bisa 3 kali panen dengan keuntungan bisa mencapai 70% untuk itu Bupati Sambas berterima kasih kepada seluruh petani muda milenial yang ada di segenap wilayah Kabupaten Sambas Bupati Satono juga akan terus memberikan support terutama untuk pembangunan jalan dan jembatan menyediakan bibit dan akan membantu memberikan peralatan pertanian lainnya tidak kalah penting Bupati yang juga pernah mendapatkan Basnas Award sebagai Bupati Pendukung Utama Pengelolaan Zakat Tahun 2023 oleh Badan Ambil Zakat Nasional di Hotel Sahid Jakarta Maret 2023 ini berpesan agar setiap petani dapat mensyukuri hasil bibit yang bagus tanah yang subur dengan membayar zakat atau infak sehingga harpa yang didapat berkah Pada sore hari ini kita berada di kebun semangka petani milenial Alhamdulillah saya bahagia sekali bisa berada di sini pada sore hari ini kita panen buahnya luar biasa buah semangka seperti ini ini bisa 5,9 kg, 6 kg lah itu Alhamdulillah kita dengar sama-sama hasil daripada buah semangka ini satu tahun kebunnya bisa 3 kali panen kemudian sektor hilirnya sudah ada yang menampung itu yang terpenting bibitnya sudah ada tanahnya subur kemudian untuk penampungan sudah tersedia satu hektare itu bisa untung sekitar 70% ya dari modal yang dikeluarkan sebanyak 30% tentu ini adalah potensi kemudian perlu ditingkatkan itu saya selaku Bupati Sambas mengatur terima kasih banyak kepada petani petani muda seperti ini yang tangguh-tangguh saya lihat banyak nih di mana-mana Selakau ada, Jawai ada, Tebas ada sampai ke Galing hari ini Alhamdulillah ini terus digalakkan dalam rangka untuk meningkatkan kekotan ekonomi ya, ekonomi kerakyatan Alhamdulillah jadi gak perlu lagi kita harus bekerja ke Malaysia ke Miri, Bintu, segala macam harus jadi ke dunia segala macam di sini jadi bos semangka Insya Allah saya akan terus memberikan support terutama foto kerenjalan di Batam tadi sudah dilaporkan kan setahun ini kita bangun ada 8 ya 8 local pet eh berapa? ada 10 pak? 10 ada 8 lagi dulu saya tutupan 8 itu akan saya selesaikan kemudian saya bintakan bis pertanian bibit ya direadykan nanti saya bantu ini sekalian apa? 5 buah lah ya jadi diambil di kantor mudah-mudahan bisa membantu untuk tapi apa yang penting saya saya pesan ini semua hasil yang bagus begini tanah subur sebenarnya bibit yang bagus tempat nyuruh yang mudah satu hal yang lupa ya ketika sudah sampai misap bayar impak rekap ya biar berkah semakin banyak kita impak sedekah rekap itu semakin subur dan semakin besar buahnya ya dalam kesempatan tersebut selain semangka Bupati Sambas juga disuguhkan hasil panen lainnya seperti cabai dan jagung tempat disela kunjungannya ini Bupati Satono menyempatkan diri untuk menyapa masyarakatnya jenis kominfo Kabupaten Sambas melaporkan ya 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 Terima kasih.